Kasih saya waktu untuk berbicara sebentar. Riko, dengar ya. Saya akan membuktikan semuanya. Saya berjanji kamu akan menyesal. Riko, dengar papa sama mama bareng-bareng lagi. Maafin papa ya, Zura. Semuanya sudah terlambat. Papa udah gak mungkin bisa kembali lagi sama mama kamu. Papa udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kita gak akan pernah menjadi keluarga yang utuh. Oh, hati papa bener-bener hancur melihat kamu seperti tadi. Tapi seenggaknya papa gak akan membiarkan mama kamu merusak kebahagiaan anak-anak lain. Supaya anak-anak lain tidak bernasib menyedihkan seperti yang kamu alamin ini. Sayang, gak boleh ngomong gitu. Bimun kan pasti udah berusaha masakin yang enak buat kita. Syirah kan sebelumnya gak pernah protes sama masakannya Bimun. Kenapa Syirah protes? Tau nih Syirah protes mulu. Eh, gak, gak. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa mas Albi. Emang bener kok yang Syirah bilang. Masakan Tante Wilda itu lebih enak dari pas dah masakan Bimun. Fantesan aja ya. Makanan Bimun didopain cuma dikit. Ya kan? Yaudah nanti Bunda belajar masak sama Tante Wilda ya. Tapi sekarang makanannya Syirah habisin dulu ya. Iya Bunda. Kalau menurut ayah Bunda itu gak perlu belajar masak sama Tante Wilda. Masakan Bunda jauh lebih enak kok dari Tante Wilda. Emang ayah pernah nyicipin masakan Tante Wilda? Bukannya kemarin ayah menyobainnya? Kenapa aku sampai keceplosan? Ayah pernah makan. Jadi pas lagi meeting, Tante Wilda tuh bawain makanan dari restorannya buat ayah sama karyawan ayah. Jadi ya ayah tahu. Bik, tolong panggilin Pak Supri ya. Ah, iya bu. Sebentar. Pak Supri? Pak Supri? Pak? Kata ibu siapin mobil. Anak-anak mau berada ke sekolah. Siap belum? Mobil sudah dan baik. Kami tinggal capi-capi. Masuk tergas. Yuk, menurut ayah mas Talbi dan Syirah yuk. Menangkat cekalah. Talbi. Udah Syirah. Bisnisnya. Siap, siap. Baiklah ya. Gak apa-apa. Oh iya bun. Abis aku pulang sekolah, aku langsung main ya. Ya udah, tapi jangan lupa sholat ya. Iya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku angkat telpon dulu ya mas, dari selfie ya. Assalamualaikum sel. Iya, ini aku sama mas Arga mau ke Polsek Muara baru. Iya, tunggu di sana ya. Assalamualaikum. Kita berangkat sekarang. Bi. Iya bu. Bi, nanti tolong kasih tau Pak Sufri jemput anak-anak ya. Saya udah bilang tadi, bu. Ya udah. Kita berangkat dulu ya, bi. Iya bu, hati-hati. Maaf, bu Erika, dan juga dokter Riko. Saya mau bertanya kepada Anda berdua. Apakah Anda berdua ini memang benar? Ada hubungan spesial? Atau hubungan khusus di belakang Bapak Benny? Ini enggak benar, Pak. Memang tadi malam saya bertemu dengan Ibu Erika. Tapi antara saya dan Ibu Erika, itu hanya sebatas kunjungan dokter kepada pasien. Enggak lebih, Pak. Saya dan dokter Riko itu enggak punya hubungan spesial, Pak. Saya yakin siapapun yang ngambil foto ini, mau mufitai kita berdua. Dan kita ini cuma ngobrol biasa, Pak. Jadi saya rasa enggak bisa kalau dikait-kaitkan. Saya yakin, Pak. Pasti ada orang yang mengikuti saya dan Ibu Erika. Ya karena saya di sini pun hanya sebagai pendamping Ibu Erika untuk melaporkan kasus KDRT ini kepada pihak polisi. Baik. Apakah pernyataan Anda itu bisa dipertanggungjawabkan? Terima kasih telah menonton! Sebentar. Perbuatan Pak Bini juga enggak bisa dibentarkan. Ya karena sudah ada bukti visum yang mengarah ke kasus KDRT. Dan ada saya juga sebagai saksinya. Kekerasan itu terjadi bukan karena perseringkuhan saya dan Ibu Erika. Seperti apa yang Pak Bini bilang? Mas Bini itu sudah melakukan kekerasan pada saya jauh sebelum saya mengenal dokter Iku, Pak. Jadi saya rasa ini enggak bisa dikait-kaitkan atau sampai digunakan untuk memikinkan kita berdua. Jadi Mas Bini itu punya trauma masa kecil yang suka membuat dia bertindak abusif. Dia selalu meminta maaf setelah dia melakukan kekerasan pada saya. Tapi setelah itu dia pasti akan mengulanginya lagi. Sampai jumpa. Dokter Iku harus aku kasih pelajar. Apa-apa? Tetapin. Lepasin Pak. Lepasin. Mas Bini sudah, Mas. Lepasin Pak. Lepasin Pak. Lepasin Pak. Kalau ini udah mas. Cukup, Mas. Selama ini dia salah, Pak. Dia membuat laporan banget, Pak. Apa yang dikatakan dia semua itu enggak benar, Pak. Hei, Riko. Riko sudah lawan aku. Hei. Oke, oke. Kasih saya waktu untuk berbicara sebentar. Riko, dengarnya. Saya akan membuktikan semuanya. Saya berjanji kamu akan menyesal. Ingat Riko, nggak ada tempat di dunia ini untuk orang-orang Riko. Dengar kamu, DENGAR KAMU! Sampai, Pak! Sampai, Pak! Mau pakai dia, karena ruang tangan bisa keraju, Pak! Ben! Jangan! Apa tidak, Pak? Gak apa-apa. Baik. Bu, Riko nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Rika. Rik, ada apa ini? Aduh, maaf banget ya, kita baru bisa kesini. Baru aja dokter Riko diserang sama Mas Benny, Mbak. Dan kayaknya Mas Benny nyuruh orang buat ngiputin kita berdua dan diam-diam foto kita. Mas Benny mau fitnah kita berulah selingkuh. Yanah mungkin da 3 干in mengrauliknya yang sama Shabong. Etapa 4 Tufanya. Terima kasih.